Bismillahirrahmanirrahim Keluarga samarah Itu kata hayalan orang laki Orang perempuan juga begitu Saya juga sama Setelah saya gagal dengan suami saya yang pertama Saya pengen dapat seorang laki-laki Yang mau menggandeng saya ke sorga Dia penghapal Qur'an Dia orang soleh Ilmu hadisnya dahsyat Kayak hayalan makanya enak Praktik kalau kita kurang kuat mental Makanya Imam Syafi bilang Nikah sama yang sekufu Nikah sama yang selevel Ini orang laki Belajar agama enggak Ngedalemin kajian juga enggak Ngayel punya istri ustazah Apal Qur'an, apal hadis Nikah baru tiga bulan Di pojokan diem Lu kenapa diem Ya Allah Kirain si Partner hidup saya Ternyata hakim dalam hidup Waktu dulu belum nikah Anak ngaji Biar terseok-seok Kemah ngaji Sekarang anak buru-buru Demen ngaji Kenapa Bini Nyalain mulu Anak ngaji itu pelan-pelan Kan keren dia enggak dengar Tata japa Kata Bini Eh itu ada alif Tata japa Iya Tata japa Sering digituin kan kesel juga Betul Akhirnya saya ngaji Kenceng Kalau enggak ada dia Kalau dia lewat Saya pelanin Tata jauh Dia lewat Akhirnya terbebani Tuh Tiap ada keputusan yang saya putuskan sebagai kepala rumah tangga Didebat sama dia Anak bilang sebaiknya Anak-anak ini Kalau saya enggak ada Solat di rumah ya bu ya Kok begitu bah Semeternya Rasul pernah bersabda Afdolu solatul mar'i fi ba'iti Ilal maktuban Omong Lo enggak nyambung gitu loh Enggak nyanggup Yang perempuan juga begitu Menikah sama yang orang sole Bagus Kuatkan diri kita Siapkan mental kita Cuma karena cuma sekedar hayalan Nikah sama orang yang berilmu Hapal Quran Hapal hadis Habis nikah pucat Ibu Pucat amat bu Mabuk Sakit Enggak tat Kan udah nikah Umur orang soleh lagi Iya sih tat Cuma ya Allah Tidak nyangka tat Tiap malam dibangunin Suruh tahajud tat Mana subuh Setoran apalan mulu Imannya cakep tat Puasanya daud Tiap 2 hari sekalian Saya suruh ngulek jam 2 tat Karena memang gak siap Mentalnya berat Siapkan Dan Ibu 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 Ibu